Nah siapa istri kain bang? Dari mana asalnya? Apakah sebelum Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden sudah ada manusia di bumi terlebih dahulu? Intro Assalamualaikum selamat datang kembali di channel ini Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ini Jadi gini pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi lalu Adam dan Hawa Manusia pertama adalah Adam lalu Hawa Kemudian mereka diusir dari Taman Eden Setelah itu mereka memiliki anak Kain dan Habel Berarti manusia di bumi ada 4 Setelah itu Kain membunuh Habel berarti manusia di bumi berkurang 1 Nah pertanyaannya gini bang Dalam kejadian 4 disebutkan bahwa kejadian 4 ayat 16 Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Not Di sebelah timur Eden Kejadian 4 ayat 17 Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu Lalu melahirkan Henok Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya Nah siapa istri Kain bang? Dari mana asalnya? Pertama yang harus kita ketahui bahwa anak Adam dan Hawa tidak hanya dua Bukan hanya Kain dan Habel tapi masih banyak yang lainnya Kalau kita hitung-hitungan ya Misalnya umur 20 tahun Kain Tentunya dia akan memiliki adik sekitar 10 Kalau misalnya dua tahun sekali Adam dan Hawa melahirkan anak Itulah mengapa manusia yang ada di bumi sebenarnya gak hanya 4 orang Tapi banyak Dari mana? Dari satu orang tua yaitu Adam dan Hawa Hal kedua yang harus kita ketahui Tidak semua orang dan nama-nama manusia yang hidup Anak-anaknya Adam dan Hawa dicatat dalam Alkitab Terutama anak-anak perempuan tentunya tidak dicatat dalam Alkitab Sebab dalam Alkitab lebih cenderung mencatat mereka yang memiliki anak laki-laki Toh juga untuk tujuan dalam Alkitab sendiri yang dicatat itu Adalah yang berkaitan dengan garis keturunan yang nantinya sampai kepada Mesias Nah siapa istri Kain Bang? Dari mana asalnya? Apakah sebelum Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden Sudah ada manusia di bumi terlebih dahulu? Nah kalau sudah ada manusia di bumi terlebih dahulu Sebelum Adam dan Hawa jelas tidak ada ini guys Sebab manusia pertama di bumi ya Adam dan Hawa Dari pertanyaan ini juga sebenarnya ada satu konsep Dimana dipikirnya Adam dan Hawa ini tinggal di surga Lalu dari surga dibuang ke bumi Padahal gak gitu guys Adam dan Hawa itu tinggal di dunia Mereka hidup di dunia Mereka mengerjakan tanah yang diberikan oleh Tuhan Tapi dari Taman Eden lah mereka diusir Untuk hidup di tempat yang lain Dan dari Adam dan Hawa inilah nanti Lahir keturunan-keturunan yang selanjutnya Kain dan Habil dan juga saudara-saudara yang lainnya Yang bahkan tidak tercatat di dalam Alkitab Dan mereka semua inilah cikal bakal dari bangsa-bangsa yang ada dunia Bayangkan aja ya umur dari Adam ini pun hampir seribu tahun Dan orang zaman itu pasti masih sehat dan bisa melahirkan banyak banget Jika 100 tahun saja Adam dan Hawa itu melahirkan seorang anak Berapa banyak gitu guys Sekian dulu jawaban dari saya Mudah-mudahan apa yang saya jawab ini dapat menjadi berkat buat kita semuanya Dan ada satu pelajaran yang bisa kita dapat God be with you Terima kasih Terima kasih